Mbak Surip Selain itu, Mbak Surip sangat menjaga kebersihan kandangnya Dan sudah menjadi kegiatan rutin untuk Mbak Surip Setelah selesai memberi pakan, Mbak Surip langsung membersihkan kotoran kambing tersebut Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mbak Surip langsung mengambil jerami-jerami kering untuk dibakar dan dijadikan pengasapan Untuk mengusir serangga-serangga Agar terhindar dari bau menyengat dan segala macam penyakit Setelah semua selesai dikerjakan, Mbak Surip tidak pernah lupa untuk mencuci tangannya Kambing ini cuma rawatan Setelah selesai mencuci tangannya, Mbak Surip langsung menuju ke dapur Untuk membuat secangkir kopi panas Mbak Surip membuat air panas dengan tungku tua itu Walaupun Api sering mati, tetapi Mbak Surip tidak pernah menyerah untuk membuat Terima kasih telah menonton Setelah kopi selesai dibuat, Mbak Surip menuju ruang tamu Untuk duduk santai dan menonton TV untuk menghilangkan rasa lelahnya Setelah kopi selesai dibuat, Mbak Surip menuju ruang tamu Setelah kopi selesai dibuat, Mbak Surip menuju ruang tamu Masuk makan malam kambing Tuh Laporitu Lapor, setelah kopi selesai dibuat ini Kalau sudah cukup di kandang, Mbak, ya Sarapan dulu Setelah kopi selesai Kira kira pukul 9 atau 8 Esawah Tetap jalan, cari rumput untuk makan kambing itu. Lalu, Mbak Surip langsung menuju ke kandang untuk mengambil karung, untuk tempat rumput. Langkah demi langkah, Mbak Surip tempuh untuk mencarikan rumput kambing peliharaannya. Melihat isi karung sudah mulai penuh, Mbak Surip bergegas untuk pulang. Dengan kondisi Mbak Surip yang sudah tua, Mbak Surip terkadang di pertengahan jalan berhenti sejenak untuk beristirahat. Setelah rasa lelahnya sudah mulai menghilang, Mbak Surip langsung melanjutkan perjalanannya menuju rumah. Sesampai di rumah, Mbak Surip langsung memberi makan tambahan untuk kambing-kambingnya. Beginilah rutinitas Mbak Surip dalam sehari-harinya. Dan Mbak Surip tidak pernah mengeluh untuk mencarikan rumput. Karena ia merasa sudah menjadi kebiasaan untuk Mbak Surip. Dan tabungan Mbak Surip untuk kedepannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!